Intro Halo, Kondo Friends, dengan Karian di sini. Pada video kali ini, kakak bakal bahas lagi soal otimika matematika saintek di tahun 2021. Materinya itu adalah trigonometri. Kita cus ke soal ya. Jika fx sama dengan cos ax min b dan gx sama dengan a plus sin bx memiliki daerah hasil yang sama. Ya, maka nilai 1 min a min b. Oke, kalau kita ngomongin daerah hasil, berarti kita ngomongin si fx sama si gx-nya itu memiliki renta hasil yang sama. Kalau renta hasil yang sama, berarti dia memiliki nilai maksimum sama minimum yang sama. Untuk fx dan gx. Nah, formulanya untuk mencari nilai maksimum sama minimum, bentuk persamaan ini. Jadi, rumusnya sama nih. Untuk k plus cos theta x sama k plus sin theta x, itu rumus nilai maksimumnya adalah k plus 1. Untuk k-nya positif. Ya, kalau nilai minimumnya tinggal diganti jadi min. Jadi, k min 1 untuk k-nya lebih dari 0. Oke, sekarang kan di soal ini untuk k-nya. Di sini kan ini sama aja ya. Kalau kakak tulis fx sama dengan min b plus cos ax ya. Supaya persamaan ini, biar kelihatan ya. Di sini b sama si a-nya itu tidak diketahui dia positif atau enggak. Ya, berarti ini kita anggap aja kalau si min b-nya ya. Ini kan si k-nya nih. Ini adalah si k-nya. Ini kita anggap positif si min b-nya. Ini berarti si k-nya juga kita anggap positif juga. Gitu ya, kita anggap si min b-nya adalah positif. Oke. Oke, berarti di sini kalau misalkan kita mau cari nilai maksimum. Nilai maksimum. Dari si fx. Itu adalah sama dengan ya. Karena ini min b-nya sama dengan k. K-nya itu kita anggap positif. Ya, berarti ini min b-nya itu. Kalau min b-nya positif berarti b-nya negatif ya. Tapi kita nggak bicara ini tuh sih. Yang penting kita tahu k-nya aja k-nya itu min b. Berarti ini jadinya min b plus 1 ya. Nilai maksimum dari fx-nya. Nah, nilai maksimum dari si gx-nya. Nilai maksimum dari gx-nya. Ya, sama. Berarti ini kan k-nya si a ya. K-nya si a. Berarti a plus 1. Nah, tadi kan kakak sebutkan ya. Kalau misalkan dia memiliki darah hasil yang sama. Berarti dia memiliki rentang yang sama. Art-nya juga dia memiliki nilai maksimum. Sama nilai minimum yang sama. Oke, berarti ini kita bisa samakan nih. Nilai maksimum fx sama dengan nilai maksimum gx. Karena dia memiliki daya hasil yang sama. Berarti kita punya persamaan di sini. Min b plus 1 ya. Kita punya persamaan ini. Min b plus 1 itu sama dengan a plus 1. Artinya apa? Satunya habis sisanya adalah min b sama dengan a. Gitu. Nah, udah. Ini bisa langsung kita cari nih. Kita input ke soalnya. Soalnya itu kan 1 min a min b. Berarti kan di sini a-nya bisa kita ganti jadi min b kan? Berarti 1 min min b min b. Berarti 1 plus ya. Di sini min ketemu min jadi plus. Plus b min b. Plus b min b abis b-nya. Tinggal 1. Udah jawabannya 1 gitu. Simple kan ya? Jadi jawabannya yang D. Oke. Sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Nantikan video dari kalian selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax